Intro Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih disini dan aku mau berbagi pesan general lagi buat kalian, oke? Ini juga aku ingatkan, bisa resonate bisa tidak, pembacaan kartu adalah energi, energi akan selamanya berubah, cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? So, let's get started, kita akan mulai, what's going on? Mungkin ada clue, clarity again, seperti biasa buat kalian yang sering nonton video aku, kita akan lihat, let's see. Oke, the temptation, oh my god, the devil, oh, temptation, wow, my dear, ada godaan disini, I don't know, mungkin kamu sedang terjebak cinta segitiga, Atau mungkin kamu sedang berada menjadi pihak ketiga, I don't know, atau mungkin pihak ketiga masuk ke kehidupan kalian, oke? Atau mungkin ada energi masa lalu yang masih belum bisa move on dari kamu, still obsessed with you, mungkin seperti itu, oke? Oke, let's see again, oke, the nine of arrows, oke, so kalau aku lihat disini, the nine of arrows, ya, oke, ini indikasi energi masa lalu yang mungkin disini kayak kepikiran, yang mungkin disini kayak keinget sama kamu, yang mungkin disini kayak ada rasa bersalah, sorry, sorry, kemudian yang mungkin disini kayak merindukan kamu, ya, oke? Oke, kemudian the awakening, yes, oke, oke, awakening, cupid, cupid and psyche, yeah, the five of cups, ya, oke, kemudian the six of coins, kelihatan ya, oke, Oke, the three of stuffs, again, ya, aku lihat disini ada cinta segitiga nih, gak tau nih, kayak terjebak cinta segitiga disini, oke, but let's see again, Oke, two of coins, ya, kemudian disini the eight of arrows, oke, dan bottom of the deck strength, Oke, aku cuma dapat kata-kata disini, tidak peduli seberapa besar godaan yang melanda hubungan kalian, kalian akan masih tetap bersama, karena aku dapat disini energi strength, Look at this, ini kamu, mungkin ini dia, atau ini kamu, ini kamu, eh, ini kamu, ini dia, dan disini aku lihat kayak ada baby, mungkin kamu dan dia ada anak, atau ke depan kamu dan dia punya anak, Oke, aku akan bahas ini energi seseorang yang mungkin sedang kamu dealing, atau kamu pernah dealing, ya, atau saat ini kamu dealing, atau kamu akan dealing ke depannya, Tapi aku lebih lihat ini resonate untuk energi orang-orang masa lalu, oke, someone from your past, ya, oke, dan disini di kartu pertama aku dapat temptation, Dimana mengindikasikan mungkin ada godaan, ada pihak ketiga, pihak ketiga ini bisa ego, bisa situasi, bisa orang lain, bisa karir, finansial, keluarga, atau apapun disini, Atau mungkin dari ego kalian berdua disitu, sehingga mengakibatkan kalian mungkin berpisah, separation disini, but, aku lihat ada yang merindukan kamu, my dear, Atau disini seseorang terjebak di antara dua pilihan situasi, dimana mungkin harus memilih kamu atau orang lain, atau kamu yang mungkin harus memilih dia atau orang lain, ya, mungkin seperti itu, Karena aku melihat kayak disini ada triangle love, cinta segitiga juga bisa, ya, atau mungkin dulu kamu yang terjebak cinta segitiga, dan ternyata pilihan kamu salah, kamu merindukan dia, Atau dia yang terjebak cinta segitiga, dia memilih orang lain, tapi akhirnya dia menyadari bahwa dia merindukan kamu, mungkin seperti itu, ya, dan disini kalau aku lihat ada energi dimana seseorang kayak menangis, Look at this, kalau kalian disini dia menangis, dia sedih, dia kecewa, dia kayak terisolasi, dia menyendiri disini, aku harus bagaimana, aku sudah melakukan kesalahan, I did something wrong disitu, tapi dia lupa, masih ada dua disini, dia bilang, mungkin dua ini mengindikasikan bahwa sebenarnya masih ada harapan, cuman mungkin dia sedih, dia harus bagaimana, ya, Dan mungkin dia kayak bingung, ya, tapi disini ada penerangan, so, actually, dia harus jalan ke sana, ya, sebenarnya, cuman kalau aku lihat disini dia kayak merenung, Menyendiri di kegelapan, ditambah disini ada anxiety, ya, kecemasan, dia mungkin nggak bisa tidur, dia mungkin insomnia, tapi aku lihat ada penyesalan yang luar biasa, ya, ada penyesalan disini, Kayak ngerasa kayak, aku kok udah melakukan ini, kalau kalian lihat ya, ini tiga gestur, dia memegang muka, kayak aduh, dia juga memegang aduh, ini juga memegang aduh, so, aduh, 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 Oke, so, aku lihat disini kayak ada penyesalan, seseorang sangat merasa menyesal, merasa bersalah, kenapa dulu dia melakukan itu, ada penyesalan, penyesalan, ya, disitu, dan sekarang mungkin dia bingung disini, Dia juga mungkin ada gangguan di keuangan, atau disini gangguan di emosi, dimana, aku harus bagaimana, ya, aku harus bagaimana, what should I do, what should I do, disitu, ya, Tapi aku lebih lihat disini kepada gangguan pemikiran, dia mungkin overthinking, overanalyzing, overreacting, ya, overpanicking disini, kayak, Walaupun dia berusaha untuk kuat, karena aku dapat Leo disini, strength, walaupun dia berusaha untuk kuat, tapi, Ada kayak energi, gimana, kayak, I miss you, dia mungkin merindukan kamu, dia mungkin menyesal, ya, ada energi menyesal disini, Energi masa lalu yang menyesal, ada energi masa lalu yang menyesal, nih, menyesal, karena mungkin dulu dia ghosting kamu, Dia blokir kamu, dia meninggalkan kamu, dia menghianati kamu, karena aku lihat disini ada energi cheating, ada cinta segitiga, ya, Entah dia memang, ya, tergoda, karena tergoda oleh orang lain, mungkin kamu dan dia sudah menikah, Lalu ada orang lain masuk ke hubungan kalian, mungkin seperti, atau kemudian dia berencana ke hubungan jangka panjang, Tapi ada orang lain masuk, atau mungkin ada egonya, sehingga kalau aku lihat disini, energi masa lalu yang menyesal, Yang menyesal telah pergi dari kamu, penyesalan, penyesalan luar biasa disini, ya, menyesal, aduh, aku harus gimana, aduh, Keingat, dia mungkin mimpiin kamu, dia ada rasa bersalah, ya, rasa bersalah, energi masa lalu yang merasa bersalah, luar biasa, seperti itu, Aku harus bagaimana, ya, dan disini kalau aku lihat dia berusaha untuk menyeimbangkan, dia berusaha untuk mungkin over you lagi, Menawarkan kamu something, dia berusaha untuk kayak mungkin ingin memperbaiki hubungan, ya, dia berusaha untuk melepaskan godaan, Karena aku lihat disini dia seperti berada di antara dua pilihan, oke, antara satu apa dua, dua apa satu, kayak gitu, Bingung dah disitu, dan kalau aku lihat disini kayak aku harus milih bagaimana, ya, godaan ini besar, ya, dia harus melepaskan sendiri, Tapi ke depan, aku lihat kisah cinta kalian memang rumit, mungkin on-off, on-off, atau mungkin dia yang pergi, 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 gitu, Tapi aku lihat disini, finally you ended up together, kalian akan kembali bersama disini, Karena aku lihat ada energi, ada energi kayak awakening disini, cupid, ya, aku lihat ini energi maskulin yang awakening, Dan kamu kayak tinggal nunggu aja, kayak aku ingin bersama dengan kamu, dia datang, dia terbang, dia datang disini, Dan aku lihat mungkin ada LDR vibes, mungkin disini ada energi seseorang yang jauh, traveling, mungkin ada energi indikasi foreigner juga bisa, Whatever, ambil yang resonate, gak semua, tapi kamu ambil mana yang resonate buat kamu, Tapi aku lihat disini ada LDR, seseorang kayak, mungkin ini pasangannya saat ini, atau yang dekat saat ini, Tapi dia tetap kayak bingung, dia tetap merindukan kamu, they miss you so much, they don't know why, Dia gak tau kenapa disitu, walaupun godaan itu besar, kuat, mungkin dia bisa lebih tampan, lebih cantik, Lebih dari segalanya, tapi heart, hatinya bilang, it's you, gitu loh, nah mungkin disitu kayak, Wow, 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 what should I do disitu? Ya, mungkin seseorang disini akan coming back, akan kembali, ya dan aku lihat disini seseorang mungkin kayak Shio Kuda, Aku juga dapat disini kayak Shio Anjing, Shio Monyet, anything disini, juga aku lihat disini, Shio Babi mungkin, I don't know, but maybe, maybe, aku lihat disini ada energi dimana kayak, dia planning untuk something, Dia stalking kamu disitu, ya, Dia don't want to lose you, they don't want to lose you anymore, dia tidak ingin kehilangan, dia ingin memeluk kamu, mendekat kamu ya disini, Karena kalau aku lihat disini, ini energinya, Oke, ini sama ya, aku lihat satu, dua orang yang sama disini, oke, Ya, sama ya, antara QP dan Psyche, oke, QP dan Psyche disini, Ya, dan aku lihat kayak dia ingin mendekat mu'erat, dia ingin bersama dengan kamu disini, Dia menyadari kesalahannya, ya, dia merasa bahwa hubunganmu sama dia kuat disini, Ikatan itu sangat kuat, sejauh apapun godaan itu datang, ya, sejauh apapun godaan itu datang, Tapi aku lihat energi ikatan itu sangat kuat, dan dia ingin kembali ya, dia ingin kembali bersama dengan kamu, Oke, sebentar Oke, hmm, ya, aku dapat disini angka 8, angka 10, ya, mungkin seseorang lahir di tanggal 8, tanggal 10, I don't know, Atau mungkin bulan 8, bulan 10, atau kamu ada perbedaan 8 tahun, 8 bulan, 10 tahun, oke, 10 bulan, anything, Oke, atau mungkin kamu telah menjalin hubungan 8 tahun, 10 tahun, telah menikah 8 tahun, 10 tahun, mungkin more than, lebih dari itu, Ya, tapi kalau aku lihat disini ada energi, 3, 3, 3 penting juga bisa, 2, 2, 2, 2, oke, 5, 5, 5 penting, Oke, agak 5, 5, 5, 8, 8, 8, tapi aku lihat kayak energi masa lalu yang menyesal, energi masa lalu yang menyesal meninggalkan kamu, Oke, mungkin disini seseorang Capricorn, mungkin disini seseorang kayak Eris, Scorpio, ya, atau Leo disini, Sun, Moon, Rising, atau Venus, Oke, tapi aku juga dapat disini kayak energi Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, oke, tapi mungkin lebih dominan aku sebutkan di awal, Oke, kita akan lihat lagi, Oke, Aku lihat day coming, dia akan kembali disini, energi masa lalu yang menyesal, mungkin dia akan melepaskan pihak ketiganya, dia ingin, dia bener-bener ingin dealing bersama kamu, dia bener-bener ingin kembali ya disini, oke, Oke, disini dia ingin memeluk kamu erat, mungkin seseorang dengan inisial B, R, U, N, H, I, L, D, E, atau mungkin disini S, ada I, ada G, ada F, ada R, ada, ya, I, D, oke, mungkin seperti itu, karena aku melihat kayak tidak peduli seberapa besar godaan itu, Dia masih akan kembali pada kamu, takdir akan menonton kalian kembali, that's all, oke, Oke, because you are, kalian soulmate disini, Ya, soulmate, your soulmate is already with you in spirit, believe this, and they will manifest physically, ya, aku lihat ada yang kembali dari masa lalu kamu, They want you back, dia ingin kamu kembali, dan dia menyesal disitu, oke, Oke, perfectionism, oke, aku dapat energi Virgo disini, perfectionist, Taurus, Virgo, oke, Dan aku lihat disini, mungkin kamu sering melihat simbol kupu-kupu, again, seseorang sangat suka warna orange atau kuning, oke, could be, Oke, dan feelings, ya, aku lihat feeling itu kuat banget, ya, sekalipun dia menjauh, sekalipun godaan itu lebih cantik, lebih menarik, Tapi feeling itu, tarikan kamu ke hati dia, eh, ya kan, tarikan kamu ke hati dia tuh kayak lebih kuat gitu loh, oke, it's you, 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 and you, Mungkin seperti itu, ya, oke, dan disini aku dapat body, show me, define how to love, oke, sekarang disini kamu fokus, fokus pada diri kamu, Mungkin body disini kamu kayak fokus pada kesehatan kamu, kamu olahraga, atau kamu, apa ya, makan makanan yang bernutrisi, yang lebih sehat, Kamu fokus untuk, apa ya, detox, detox diri kamu, detox itu nggak harus juga, mungkin mental juga bisa, tapi detox diri kamu, detoxifying, ya, Dan courage, seseorang kan berusaha menemukan keberanian untuk kayak mengawali komunikasi lagi dengan kamu, ya, oke, dan mistakes, dia menyadari kesalahannya, Ya, ada energi masa lalu yang menyesal, ada energi masa lalu yang merasa sangat-sangat menyesal dan bersalah telah pergi dari kamu, telah melukai kamu, Energi masa lalu yang menyesal telah melukai kamu, ya, mungkin itu pesannya, dan dia ingin kembali, karena aku ngeliat disini ada pengkhianatan, karena ada cinta segi tiga, oke, ada pihak ketiga disini, But, someone menyadari mistake, oke, dia akan kembali, dia ingin menyadari, dia ingin memperbaiki semuanya, because they have a strong feeling for you, Ya, dia memiliki perasaan yang kuat, strong feeling ke kamu, dan, ya, cupid, again, ini cupid, ya, cupid, dan disini ada cupid, oke, dewa cinta, cupid, cupid, Oke, mungkin seseorang ini punya cupid dalam namanya, bisa inisialnya, dan Princess of Arrows, Gemini Libra Aquarius, dan aku lihat disini ada energi, Dia akan komunikasi, dia stalking kamu, dan menunggu waktan tepat untuk komunikasi, so, itu dia makin pesannya, I hope you enjoy it, thank you so much, and bye-bye, see you on the next video, thank you, and have a nice day, bye! Terima kasih telah menonton!